Isu Presiden Jokowi Dodo 3 Periode dan penundaan pemilu 2024 yang awalnya terpercik, kini terbukti bergulir liar. Puncaknya Senin 11 April 2022, mahasiswa di berbagai daerah menentang wacana itu dengan turun ke jalan. Kompas punya basis data yang menyatakan bahwa publik berharap pemilu tetap digelar sesuai jadwal, yakni 14 Februari 2024. Pada jajak pendapat Kompas 7-12 Maret 2022, dengan 1.002 responden terungkap bahwa mayoritas atau 62,3 persen setuju jika pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sebanyak 25,1 persen responden tidak mempersoalkan jika pemilu ditunda 2-3 tahun lagi. Lalu 10,3 persen responden menyatakan pemilu ditunda 2-3 tahun lagi untuk menjaga agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi, dan 2,3 persen responden menyatakan tidak tahu. Kompas juga menelisik lebih dalam, responden berdasarkan pilihan partai politik. Langkah ini dipilih karena isu penundaan pemilu 2024 terkait dengan statement yang mengatasnamakan partai politik. Hasilnya, mayoritas responden pemilih partai PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan PKS 7 jika pemilu 2024 tetap digelar. Terakhir, 66,7 persen responden berpendapat jika usulan penundaan pemilu untuk kepentingan politik. Hanya 23,4 persen yang berargumen jika penundaan pemilu terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Pengumpulan pendapat melalui telepon ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan menyatakan responden berusia minimal 17 tahun yang berdomisili di perkotaan di 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Metode ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, nir pencuplikan penelitian plus minus 3,1 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Terima kasih telah menonton!